Oke guys, kali ini beda lagi nih ceritanya. Nih, liat terang sini. Ini, ya, ini printer DTF-TSR Zeta. Ini printer desktop, basicnya itu printer Epson. Dan dia pakai head Epson L1800. Karena kan head Epson L18050 kan kita larang tuh. Makanya kita pakai ini, yang head Epson L1800. Mesin desktop, basicnya printer Epson, liat nih. Kalau basic printer Epson kayak gini, ya. Ini low budget, ini best seller kita, ya. Dan ini, ya, ini abang-abang menado ini. Jangan lama-lama ngeliat alamatnya, nanti kita kena ban. Sini liat muka gue. Nah, jadi abang ini kita kasih gratis ongkir ke menado. Bayangin ya, ini dia order ini, ya, paketan lengkap. Nah, dia order ini, oven. Dan itu kita kasih gratis ongkir. Makanya dia langsung order. Tapi belum lunas. Makanya kita bikin video dulu nih. Kasih ke dia. Karena tau sendiri kan, kalau orang order via WhatsApp atau online, itu kan kadang-kadang nggak percaya, ya kan. Padahal kita udah suruh video call. Tapi katanya nanti, abangnya video call sih. Tapi ini dulu kita siapin dulu mesinnya. Biar kita kasih tau ke dianya, kan. Gitu. Dan ini gratis ongkir. Bayangin ke menado, gede gratis ongkir. Ini, estimasi ini belum saya cek ongkirnya. Tapi saya bilang gratis aja. Biar dia order langsung gitu. Indonesia, tanah airku. Printer for your business. TSR. Mesin sablon auto. Cowa! 11 tahun pengalaman pendampingan. Oke, nih, lihat sini. Ini saya baru, nih, lihat ya tuh. Tuh, saya baru ngecek ongkirnya. Tuh. Tuh. Bapaknya, kita siapin aja ya. Dia belum, belum bayar guys. Belum bayar. Tapi kita kasih tau aja, free ongkir udah tuh. Ini belum dibalas sama Max Carbo. Ya, kita tunggu kelanjutannya. Oke. Ini mesin DTV 3 TSR Zeta untuk Vincent Makaleo yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Ini alamat lengkapnya. Sudah kita tandai nama juga. Dan sebelum dikirim, kita akan tes fitur-fitur pada TSR Zeta-nya terlebih dahulu, nih. Pertama-tama kita hidupkan mixer lima warnanya. Oke, pengaduk pintanya berputar dengan baik, lima-limanya. Kemudian kita tes modul maju-mundurnya menggunakan tombol. Jadi tombolnya ada di sebelah sini. Kita tes maju, maju, mundur, maju, mundur. Tombol maju-mundur juga berfungsi dengan baik. Dan untuk TSR Zeta ini sudah dilengkapi dengan cipas panas pada box pad-nya. Dan tersedia adaptor-nya juga. Lima ampere. Dan sudah ada higrometernya juga. Buat mengukur kelembatan. Belum kita packing dan kirim, mesinnya akan kita tes print terlebih dahulu. Tapi seperti biasa, tentunya tanpa kita isi tinta. Jadi untuk prosesnya tidak menunjukkan hasil. Di sini kita hanya menilai mekanisme pengeprinannya saja. Apakah melakukan pengeprinan dengan normal atau tidak. Langsung saja kita perintahkan print menggunakan software AcroRib TSR versi 9. Perintah print sudah kita lakukan. Kita tunggu mesinnya bereaksi. Oke, print head mulai bergerak. Vakum hidup secara otomatis. Mesin melakukan pengeprinan. Kita perintahkan print desain selanjutnya. Masukkan ke dalam antrian cetak. Jadi untuk TSR Zeta sudah menggunakan stepper continue. Akan otomatis lanjut print desain yang ada dalam antrian. Ini masih proses pengeprinan desain pertama. Sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik dan normal lancar tanpa kendala. Setelah proses selesai, siap kita packing dan kirim. Untuk Bapak Vincent, terima kasih telah order di TSR. Desain pertama selesai di print. Vakumnya mati. Mesin otomatis lanjut melakukan pengeprinan desain yang ada dalam antrian cetak. Vakum hidup kembali dan proses print berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Hey, lan sini lan. Ini sudah dibalas sama Max Cargo-nya. Jadi ongkirnya itu Rp1.464.000. Berarti 10 kg tambah Rp45.000 tambah Rp29.000 itu oven. Dia kena berat dimensi. 10 itu box padnya, 45 itu printernya. Rp1.464.000. Jadi konsumen ini, Ron, dia berarti diskon Rp1.400.000. Jadi barengkali kalian nih, langsung aja WhatsApp. Siapa tahu kalian beruntung di diskon yang paling besar. Ini oven TSR 750W untuk Bapak Vincent. tombol poker di sebelah sini dan colokannya. Nah, di sini ada dua controller. Satu timer, satu temperatur. Buat timer sudah kita set di 8 detik untuk pengetesan. Jadi kalau mau mulai melakukan pemakaian mesin, tinggal kita klik restart aja. Dia bakal langsung hitung mundur dari settingan timer yang sudah kita tentukan. Oke, hitung mundur dari 8. Untuk dua warna biru adalah durasi alarm. Oke, alarmnya juga berbunyi. Sesuai durasi. Dan di sini bisa dilihat, suhunya sudah kita set di 160 derajat Celcius. Jadi sebelum digunakan, tunggu suhu aktualnya naik terlebih dahulu. Nah, ini suhu aktualnya warna merah. Dan terlihat juga, dia berangsur-angsur naik. Menandakan panas ovennya meningkat. Oke, semua dalam keadaan normal. Di sini langsung kita setting juga. Cara settingnya tinggal klik set aja. Ketika kedip, tinggal kita naikin. Ini untuk timernya kita pakai 70 detik. Untuk durasi alarmnya 2 detik aja. Dan semuanya sudah. Di rumah nanti tinggal digunakan aja. Tapi pastikan sebelum menggunakan, nonton dan pahami terlebih dahulu tutorial tentang cara pengoperasi. Oke, kita packing mulai dari oven. Oke, sudah selesai kita packing. Sudah jam 5.27 setengah 6. Mesinnya sudah rapi, guys. Tapi belum transfer juga, bangnya ini. Gimana nih? Nih, kita lihat aja ya. Whatsappnya nih. Saya sudah kirim ini, guys. Bang, ini sudah ready ya? Tinggal diangkut sama Max Cargo. Dia ongkirnya Rp1.400.000.000. Tapi kan free ongkir. Ini alamat anda. Ya. Tuh. Ditunggu transferan ya, bang. Tuh. Saya sudah kirim itu. Kirim rekening. Terus, ada kendala. Mati lampu katanya. Nah, jam 5 sore ya, kak. Sampai sekarang belum ada kabar. Aduh. Oke, kita tunggu terus. Oke. Saya lagi telpon nih. Max Cargo udah dateng. Tapi dia belum transfer. Bapak, Iko. Gimana nih? Gak diangkat-angkat lagi. Abangnya belum transfer juga. Jadi mau gimana lagi? Ya. Kita pick up aja dulu. Nanti katanya ditahan di hold. Di hold di Max Cargo. Eh, bang. Angkut, bang. Iya, bang. Iya. Gaskan. Gaskan aja lah. Mau gimana lagi ya, kan? Soalnya abang ini katanya Fix order, fix order. Yaudah kita siapin aja mesin ya, kan? Apalagi dapet gratis free ongkir ini, bang. Makanya gue tanyanya terakhir. Karena free ongkir dia. 1.400.000. Iya. Udah free ongkir. Belum bayar juga. Tapi pasti bayar sih, katanya sih. Nanti dibikin peti ya. Sama Max Cargo-nya. Udah. Udah. Iya. Mungkin. Belum-belum dah. Soalnya abangnya gak bisa nunggu dia. Ada pick up-an lagi. Oke ya. Oke. Masih bang. Oke. Gitu ceritanya ya. Untuk kali ini. Printer DTF TSR-JT. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan like. Dan share ke teman kalian yang pengen usaha sablon. Ya. Soalnya banyak banget kayaknya. Follower kita yang belum subscribe. Ya. Klik tombol subscribe. Biar cerita dibalik order printer TSR ini. Kalian bisa ambil hikmahnya. Ya. Dan siapa tau. Ada informasi-informasi penting di dunia persablonan. Saya Ilham dan Tim. See you next time. Sudah malam. Ciu. Akhir cerita dari konsumen yang order TSR-JT. Yang orang Menado. Akhirnya. Semalem. Itu sekitar jam delapanan ya. Delapan hampir jam sembilan malam. Baru dia. Melakukan pelunasan. Karena memang. Menurut informasi dari kakaknya. Bahwa uangnya itu adanya uang cash. Jadi dia harus memasukkan uangnya itu ke rekening. Temennya. Rekening BRI temennya. Karena di rekening dia itu kosong. Jadi. Di Menado pun terjadi hujan terus-menerus. Jadi. Disitulah. Makanya dia. Lambat dalam melakukan pelunasan. Tapi mesinnya. Memang sudah kita taruh di Max Cargo. Dan. Saya. Setelah dia transfer. Ya. Lunas semuanya. Baru saya Whatsapp Max Cargo. Untuk langsung dikirim. Langsung dikirim. Jadi begitu ceritanya. Dari cerita. Pembelian printer TASR JETA kali ini. Oke. Semoga kalian dapat. Informasi dari insight. Cerita ini. Dan. Jangan lupa. Di tombol subscribe. Dan like. Dan share ke teman kalian. Yang ingin usaha di dunia persabunan. Saya Ilham dan Tim. See you next time.